Sampai jumpa lagi bersama kami di channel ini Di dalam video ini saya akan menjelaskan kepada Anda Bagaimana cara mengatasi jika Aplikasi kalkulator fault Tidak bisa dibuka ataupun force close Nah Bagi yang belum tahu apa aplikasi ini Jadi ini adalah aplikasi kalkulator Yang bisa kita gunakan untuk menyembunyikan Aplikasi atau bisa juga untuk Untuk klon aplikasi Nah contoh kita ingin Menyembunyikan aplikasi micet Kita bisa menggunakan aplikasi ini Langsung saja tidak pakai lama ya Silahkan buka pengaturan di ponsel masing-masing Kemudian cari bagian aplikasi Kemudian di bagian aplikasi Kita cari kalkulator hijau ini ya Kalkulator fault Kemudian kita pilih di bagian penggunaan penyimpanan Lalu kita tekan hapus CIS CIS adalah sampah Jika menumpuk akan mempengaruhi kinerja aplikasi Jadi kita bisa menghapusnya Dan kita bisa mencoba apakah aplikasi bisa berjalan dengan normal Jika masih belum bisa berjalan dengan normal Silahkan buka aplikasi Playstore Kemudian silahkan cari kalkulator fault Silahkan ditekan Dan jika ada tombol update Seperti ini silahkan ditekan untuk melakukan update aplikasi Tujuannya kita bisa mendapatkan update yang baru Berupa fix book Atau permasalahan Yang ada di aplikasi tersebut diselesaikan Contoh saja di versi yang baru ini Ada sesuatu yang baru Yang pertama Anda bisa membacanya Yang kedua bisa support Android 12 Dan yang tiga adalah fix book Anda bisa membacanya sendiri Jadi tujuan untuk melakukan update aplikasi itu Untuk mendapatkan fitur baru maupun Penyelesaian masalah yang terjadi di aplikasi Jadi jangan sungkan untuk melakukan update aplikasi Selanjutnya silahkan Anda buka Dan coba Apakah aplikasi bisa digunakan Sebagaimana mestinya Hanya itu yang bisa saya sampaikan Tidak lupa saya tambahkan Jika masih Tidak bisa berjalan dengan normal Maka sudah pasti itu berpengaruh Atau penyebabnya adalah Penyimpanan internal Contoh saja Di penyimpanan internal saya ini Sangat tipis Untuk sisanya Ini cuma sisa sekitar 5GB Itu sedikit Yang biru ini silahkan dilihat Sudah penuh ya Itu sangat berpengaruh kepada aplikasi yang kita gunakan Sebaiknya hapus File yang tidak berguna Biasanya yang paling besar itu Di bagian gambar Dan video Silahkan dipilih Dan hapus video yang tidak bermanfaat Sampai sini Saya Pamit Untuk diri Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpaС Terima kasih.